Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu salam sehat salam semangat semoga sobat-sobat bidik selalu dalam keadaan sehat buat afiat rezekinya selalu lancar selalu berbahagia dan selalu tetap semangat oke jumpa lagi dengan channel Gibrdek Andil kali ini Gibrdek mau membahas tentang mengenal keris ya Oke kemarin ada sobat-sobat yang bertanya kenapa untuk masalah pusaka sudah jarang sekali dibahas atau tidak dibahas terus video-video lama juga mulai di privat Oke di sini Gibrdek mulai lagi untuk awalnya ya untuk pengenalan sebuah keris jadi kita nguri-nguri kebudayaan Oke sebetulnya keris itu adalah monumental ya keris itu ada pamornya ada apa dapurnya kalau dapur itu bentuk kerisnya terus kalau pamornya itu semacam hiasan yang ada di bilah kerisnya ya nanti pamor itu bisa macam-macam banyak macamnya namun itu nanti kita bahas nanti sekarang kita mengenal eh ya secara garis besar keris itu terdiri-terdiri dari apa saja Hai kita lanjut ya keris kalian kalau tahu keris yang bentuknya semacam ini ya ini keris-keris itu juga ada macamnya ada mungkin kurang lebih tiga keris tosan aji itu yang bentuknya besar semacam ini terus keris sajen keris sajen itu mungkin dari semacam kuningan atau semacam apa ya itu besinya bukan semacam keris tosan aji bukan terus ada keris jimat keris jimat itu yang kecil-kecil itu loh itu keris jimat kalau kibedek ini sukanya di keris yang tosan aji atau memang keris-keris semacam ini yang besar ini ya oke keris itu terdiri dari ini warangka sama isinya ya ini kerisnya keris pasti ada warangkanya kalau keris-keris temuan mungkin warangkanya sudah hilang karena warangka ini biasanya dari kayu ya dari kayu ini mungkin kalau keris temuan kan lapuk-lapuk tergerus jaman kalau kayu biasanya kalau hanya terpendam terpendam di dasar tanah itu mungkin awet ya cuman karena kadang basah kadang kering reaksi kimia dari kayu tersebut membuat kayu tersebut akan lapuk-lapuk Oke kita buka ya untuk kerisnya ini keris yang dibelitik pegang itu adalah keris yang jenis lo ini dapurnya Nogososo ya jenisnya lo keris itu ada yang lo ada yang lurus jadi kalau yang dibelitik pegang ini adalah keris keris yang lo ada yang lurus keris itu eh sebetulnya memancarkan aura ya setiap benda itu pasti akan memancarkan aura jadi keris itu adalah sebuah monumental dari pemesan pemesan keris sama empunya empunya atau yang membuat ya yang membuat keris jadi di antara dua orang tersebut maka terjadilah bila keris jadi mungkin pemesannya ingin memonumentalkan atau memprasasikan atau membekukan keinginannya di sebuah keris semuanya keinginan menjadi orang yang berwibawa pesan ke pembuat atau empunya empu itu akan membuat dengan berbagai macam doa 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 itu dibekukan dijadikan monumental di sebuah keris oke pada awalnya setiap keris pasti dibuat untuk tujuan yang positif ya cuman berjalannya waktu ada keris yang nantinya beraroma negatif maupun beraroma positif dari bau saja sebetulnya keris bisa dilihat itu positif atau negatif kalau baunya wangi ini wangi bukan berarti kalau dikasih minyak wangi wangi ya bukan jadi memang pembawaan dari keris tersebut besi tersebut itu wangi jadi kalau dikasih minyak wangi sedikit saja juga akan bertahan lama meskipun sudah bertahun-tahun tidak dikasih tetap akan wangi namun kalau yang negatif itu baunya anjir baunya kayak semacam darah bacin anjir semacam itu meskipun kalian kom atau dicuci terus kalian kasih minyak wangi itu nanti bau aslinya kelihatan juga baunya anjir itu dari baunya juga bisa kita lihat ya itu secara untuk hitung bau kalau secara mata batin mungkin hampir tidak semua orang bisa ya hanya orang-orang tertentu itu untuk melihat auranya oke kita belajar tentang keris dulu ya kemarin ada Sobat Bledek yang bertanya untuk pembahasan Bledek bahas dari awal keris sebuah keris ini itu terdiri dari pesi pesi ini ada di sini yang untuk tangkenya itu pesi pesi biasanya kalau di awal itu dibuat diameternya kurang lebih 5 mili dengan panjang sekitar 7 cm biasanya begitu cuman karena biasanya ada keris temuan kerisnya sudah sepuh dan sebagainya keris-keris lama biasanya pesinya ini kok mengecil mengerut itu terkena terkikis ya terkikis waktu ya terkikis oleh kimiawi ya jadi mulai menghilang mulai mengecil di pesi tersebut ini ini bahan pembuatannya juga sama sama bilah kerisnya jadi pesi itu juga biasanya ada pamor-pamornya ya pamor itu adalah yang biasan-biasan gambar yang ada di bilah ini itu pamor oke berikutnya adalah gonjo gonjo adalah ini gonjo nih setelah pesi ada gonjo jadi ada yang terpisah dari bilah itu gonjo namanya ya gonjo itu juga bentuknya macam-macam itu tergantung keinginan nanti yang mau buat dan bagaimana itu bentuknya macam-macam di gonjo tersebut juga ada namanya ricikan atau hiasan-hiasan ricikan ya ini gonjo itu ada hiasan juga ada ricikannya sebetulnya dari gonjo itu bisa kita lihat keris itu berbentuk luk atau lurus jadi kadang kalau keris itu ada di dalam sarungnya orang kanya itu kita sebenarnya bisa melihat keris itu berbentuk luk atau lurus itu bisa dilihat dari gonjonya namun ada juga orang yang tidak ingin dilihat keris itu luk atau lurus luk atau lurus maka biasanya gonjonya diganti jadi gonjo ini ini juga bahannya juga diambil dari bahan bilah keris tersebut jadi pas waktu pembuatan keris jadi ini bahannya satu ya status kertasuan terus dipotong sedikit untuk dibuat gonjo jadi gonjo tersebut nantinya juga ada pamornya sama semacam pamor yang ada di bilah keris tersebut itu gonjo ya terus berikutnya adalah bonggot bonggot ini disini nih bonggot 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 itu juga ada ricikannya ada racikan ricikan-ricikannya ya hiasan-hiasannya itu lebih banyak dibonggot untuk ricikannya kalau digonjo kan ada juga cuman tidak terlalu banyak kadang ada yang polos kadang ada yang ricikan kalau dibonggot itu lebih banyak untuk manunya penelitikannya habis itu setelah bonggot itu ke wadu wadu itu diatasnya bonggot ya diatasnya bonggot itu wadu jadi wadu itu antara bonggot bawah ini ya ini bawahan bonggot terus atasnya itu wadu kalau atasnya lagi ini pucuk jadi ini bonggot terus atasnya ini wadu nih wadu nih ini wadunya ya sekitar sekarang ini ya wadu nih ini wadu jadi diatas bonggot itu wadu setelah bonggot itu wadu wadu bisa diartikan bilah kerisnya ini ya itu wadu di wadu ini terdapat pamor biasanya di wadu ini pamornya terlihat jelas sebenarnya kalau dibonggot kan nanti ada pamornya cuman biasanya kalau terlalu banyak ricikan ukir-ukirannya ini pamornya tidak begitu terlihat kalau semacam keris yang gibidek pegang ini adalah nogososro itu kan pamornya kalau di bonggotnya ini tidak terlalu kelihatan kelihatannya nanti di wadunya ini ini wadu ya oke selanjutnya bagian keris yang terakhir adalah pucuk ini pucuk ini pucuk ya pucuk itu paling pucuk itu adalah namanya pucuk kalau nggak tahu pucuk kebangetan jadi pucuk itu adalah yang teratas pucuk tersebut juga ada empat macamnya ya empat tipe jadi ada pucuk yang yujen sate itu semacam tusuk sate terus gabah kosong jadi semacam biji pati kosong gabah gabah itu tahu gabah untuk yang pati itu ya itu semacam gabah kosong jadi ada yang yujen sate gabah kosong terus ada buntut tumo buntut tumo itu bentuknya semacam buntutnya tumo tumo itu kalian bisa di google cari itu bentuk buntut tumo itu bagaimana kalau dijelaskan agak susah ya terus ada yang bentuknya kembang gambir kembang gambir itu semacam bunga gambir jadi kalian juga google kalau ingin tahu bentuknya kembang gambir itu bentuknya gimana lah ini pucuknya semacam itu jadi pucuk itu ada empat empat tipe ya oke untuk pelajaran tentang perkerisan itu kita mengenal keris ya pertama pesi pesi adalah yang ada di bawah sini terus kedua gonjo gonjo di sini gonjo itu terpisah ya bisa dipisah ya gonjo itu sebetulnya bisa dipisah kalau biasanya keris temuan itu gonjonya biasanya hilang biasanya gonjonya hilang terus dibuat buatin gonjo lagi untuk melengkapi kadang malah tidak ada gonjonya tetap di apa namanya koleksi jadi habis pesi gonjo habis gonjo terus bongkot bongkot ini di sini ini bongkot bongkot itu banyak sekali rizikanya atau hiasan-hiasannya terus habis bongkot ini waduk ini waduk diatasnya bongkot ini waduk mulai dari sini waduk 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 ini waduk sampai antara bongkot dengan pucuk itu adalah waduk biasanya waduk itu sangat jelas untuk dilihat pamornya biasanya kalau di bongkot sebenarnya ada pamornya di pesi juga ada pamornya cuman lebih terlihat di waduk lebih lebar ya lebih untuk untuk lihat pamor itu lebih mudah lebih gampang di pesi ada pamornya di gonjo juga ada di bongkot juga ada cuman kalau mau lihat pamor lebih jelas biasanya di waduk terus berikutnya adalah pucuk itu adalah bagian-bagian keris ya pucuk itu ada 4 tipennya jadi ini bagian dari sebuah keris oke untuk penjelasan mengenal keris itu sekian dulu nanti kita lanjutkan untuk pertemuan yang berikutnya ya disini untuk pusaka karena ada permintaan dari Sobat Bledek insya Allah akan mulai di Bledek bahas tentang perkerisan jadi selain membahas tentang leton perhitungan-perhitungan leton itu kita akan membahas buat kerisan karena disini tujuannya memang nguring-nguring kebudayaan oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu salam sehat salam semangat